Pemirsa jembatan penghubung antar dusun di Kabupaten Jombang Putus akibat debit arus sungai yang terus meluap. Akibat kejadian ini warga harus berputar arah hingga 2 km untuk bisa melewati aliran sungai. Jembatan penghubung antar dusun di desa Kayen Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang Putus, bagian sisi jembatan masuk ke sungai dan sudah tidak dilewati baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sebelumnya kondisi jembatan ini terlihat kokoh, tidak ada tanda-tanda jika akan putus. Putusnya jembatan ini diduga akibat sejak seminggu terakhir karena aliran sungai Konto ini meningkat. Dampaknya pondasi jembatan tergerus air secara terus menerus. Selain membuat jembatan putus, tanggul di sekeliling jembatan juga ikut tergerus. Yanto salah satu warga mengatakan jembatan ini digunakan warga sebagai jalur alternatif untuk menuju perkampungan yang terpisah aliran sungai. Baik dari dusun Bodeh ke dusun Tenggalsari ataupun sebaliknya. Pas ke terputus ini warga harus berputar balik arah hingga 2 km untuk bisa mengunjungi dua dusun tersebut. Di malam, airnya naik. Itu sejak kapan naiknya air itu? Sekitar satu mingguan. Normal, mas. Normal, tidak ada apa-apa. Ini memang jalur warga alternatif atau bagaimana, Pak? Lebih banyak warga yang menggunakan jembatan ini, mas. Ketimbangan ini lain. Kali biasanya mobil kan sakit. Terus kondisi jembatan saat ini putus warga harus lewat mana, Pak? Ini putar jembatan yang barat itu, Pak. Jauhnya berapa kilo kalau ke sana, Pak? Sekitar dua kilo. Dari dusun Bodeh ke dusun Tenggalsari. Antar dusun. Pas ke terputus, warga berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar tidak sampai mengancam keselamatan warga. Apalagi kondisi tanggul saat ini juga tergerus akibat depit air yang terus meningkat. Saya Fulmo Alimin, CTV, Jombang.